Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Terima kasih anda masih bersama Lintas Badua Kementerian Agama RI resmi membatalkan keberangkatan haji tahun ini Menyusul hal itu kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin memberikan pilihan bagi jamaah calon haji Untuk mengambil kembali setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH Atau tetap disimpan dan dikelola oleh BPKH Kementerian Agama RI resmi telah membatalkan keberangkatan haji pada tahun 2020 ini Menyusul hal itu kini kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin memberikan pilihan kepada para jamaah calon haji Untuk mengambil kembali setoran biaya perjalanan ibadah haji tersebut atau tetap disimpan dan dikelola oleh BPKH Terkait pembatalan tersebut menurut kasih penyelenggara ibadah haji kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Akan diprioritaskan pada musim haji tahun 2021 mendatang Ada pun terkait dana setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH Yang ingin ditarik kembali oleh calon jamaah Pihaknya tetap mempersilahkan namun dengan syarat dan prosedur yang berlaku Di antara prosedur tersebut jamaah melakukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH Kepada kantor Kementerian Agama dan selanjutnya akan diproses selama 9 hari Bagi jamaah yang ingin meminta kembali atau menarik itu diperbolehkan Yaitu setoran pelunasan BPIH-nya Artinya setoran BPIH, setoran pelunasan itu boleh diminta kembali atau ditarik kembali oleh jamaah Dan ini insya Allah akan jamaah tersebut yang melakukan pengambilan biaya pelunasan itu Akan dapat kembali nanti melakukan pelunasan untuk keberangkatan haji di tahun 2021 Jadi prosedurnya jamaah haji nanti melakukan permohonan pengembalian Kemudian kami kantor Kementerian Agama melakukan perifikasi data tersebut Dan melakukan pengusulan ke pusat untuk pengembalian biaya pelunasan haji tersebut Nah nanti oleh pusat akan diproses dan insya Allah paling lama 9 hari itu duit Dananya, dana pelunasan itu akan kembali kepada jamaah Ditanya apakah saat ini sudah ada jamaah calon haji kota Banjarmasin Yang menarik kembali biaya pelunasan tersebut Burhan mengaku dari total 614 calon jamaah haji termasuk cadangan Belum ada menerima permohonannya untuk pengembalian dana tersebut Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!